Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Mayla Togalhaq Biasa dipanggil Mayla Saya dari Stikis Moabadi Asyidbon Jurusan S1 Farmasi Dengan nim 19.10.20.20.21 Nah disini saya akan menjelaskan Tentang berkaitan dengan Pancasila Nah disini itu Saya akan menjelaskan Tentang permasalahan-permasalahan Yang ada di Indonesia Nah yang pertama itu ada masalah Kesadaran perpajakan Nah ternyata kesadaran perpajakan Itu menjadi salah satu masalah utama Di bangsa kita Nah karena uang pajak itu Akan menjadi tulang punggung Pembiayaan pembangunan Yang nantinya uang pajak itu akan Apa ya Menjadi salah satu Sumber utama Keuangan dari suatu negara tersebut Sehingga negara tersebut nantinya akan berkembang Seperti itu Nah APBN Pada APBN tahun 2016 Yaitu sebesar 74,6% Itu penerimaan Negara berasal dari pajak Nah ternyata Pajak itu sangat Sangat berpengaruh Pada penghasilan negara Jadi Masalah yang muncul adalah Masih banyak Wajib pajak Perorangan Maupun Banyak Wajib pajak Perorangan Maupun Lembaga atau perusahaan Itu dia masih belum sadar Dalam memenuhi kewajiban Perpajakan Jadi mereka masih belum Apa ya Belum membayar pajaknya Sesuai dengan Sesuai dengan kriteria pajak mereka masing-masing Seperti itu Sehingga Itu akan Menjadi masalah Di dalam negara kita Nah yang kedua itu Ini yang sangat hype-hype banget ya Itu ada masalah korupsi Nah Masalah korupsi itu Sampai sekarang masih banyak terjadi Apalagi sekarang yang Di zaman pandemi ya Itu banyak banget masalah-masalah korupsi Terkait Seperti Apa namanya Masalah korupsi yang terjadi Di pemerintahan Itu Nah Ternyata masalah korupsi itu Bukan hanya di pemerintahan perusahaan saja Tetapi dia sudah masuk ke Pemerintahan daerah juga Seperti itu Nah untuk Transfer IT itu merilis Situs korupsi Di 188 negara Untuk tahun 2015 Nah berdasarkan dari Data IT tersebut Indonesia masih menduduki Peringkat 88 Dalam urutan negara Paling korup di dunia Berarti kan si Negara Indonesia ini Dia masih termasuk Negara korup Satu negara korup terusan Nah hal tersebut Menujukan bahwa Masih ditemukan Adanya perilaku pejabat Public Yang kurang sesuai dengan Standar Nilai atau norma Pancasila Jadi masih menyelewati Dari Apa Pancasila Dasar negara kita Yang harusnya Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Malah dikorupsi oleh Pemerintahan Maupun pemerintahan pusat Apapun daerah Seperti itu Nah agar perilaku korup Tersebut Kedepan dapat Makin direduksi Jadi makin Makin sedikit Seperti itu Maka mata kuliah pendidikan Pancasila ini Dia perlu banget nih Untuk diintensifikasikan Di perguruan tinggi Sehingga Nantinya Kita sebagai Apa namanya Pelajar Yang nantinya akan Menjadi generasi bangsa itu Kita akan Mencontohkan Untuk tidak Korupsi nantinya Jadi nanti Korupsi ini Akan tereduksi Seperti itu Nah Yang terakhir Itu ada Masalah lingkungan Nah ternyata Masalah lingkungan ini Juga hype banget ya Apalagi Kita Udah di Apa ya Di zaman yang Paling Apa Dengan Ininya Banyaknya teknologi Itu Banyaknya pembaruan Seperti kayak Dulu kan Cuman kayak Untuk mobil sendiri Dan untuk kendaraan bermotor Itu kan Masih Sangat minim ya Tapi sekarang sudah Semakin meningkat Karena pesatnya teknologi Nah itu Itu juga Menjadi salah satu Permasalahan lingkungan Yang ada di Indonesia Nah Indonesia ini Ternyata terkenal Sebagai paru-paru dunia Tapi Dewasa ini Citra tersebut Perlahan mulai luntur Seiring dengan Banyaknya Kasus pembakaran hutan Terus penambahan hutan Menjadi lahan pertanian Dan yang paling Senter itu Dibisarakan Beralihnya hutan Indonesia Menjadi perkebunan Nah ternyata Hutan dari hutan Menjadi perkebunan itu Menjadi salah satu Masalah Dalam lingkungan Karena yang tadinya Menjadi paru-paru dunia Memberikan oksigen Dia berganti alih Menjadi perkebunan Seperti itu Nah selain Masalah hutan Ada juga Masalah keseharian Keseharian Yang dihadapi Masyarakat Indonesia Saat ini Yaitu sampah Nah pembuangan yang tidak Memperhatikan amdal Yaitu analisis Masalah dampak lingkungan Dan populasi yang Diakibatkan pabrik Nah ternyata Polusi yang diakibatkan Pabrik juga Dia salah satu Menjadi masalah Lingkungan Yang saat ini Sedang Menjadi Marak Seperti itu Nah jadi Hal tersebut Itu menunjukkan Bahwa Rendahnya Tingkat kesadaran Masyarakat Terhadap Kelestarian lingkungan Jadi Tingkat kesadaran itu Masih harus ditingkatkan Dan pentingnya Kesadaran lingkungan tersebut Juga merupakan Perhatian Dari Pendidikan Pancasila tersebut Jadi Yang tadi Sudah dijelaskan Ada masalah Orupsi Terus ada masalah Perpajakan Masalah lingkungan Itulah hal-hal Yang harus kita benahi Sebagai generasi Penerus bangsa Seperti itu Mungkin cukup sekian Yang saya jelaskan Tentang Permasalahan-permasalahan Yang ada di Indonesia Wutusnya itu Cuma segelitir saja Dan masih banyak Permasalahan-permasalahan lain Semoga Kita sebagai Generasi bangsa Bisa menjadi Generasi yang Generasi penerus Yang bisa Menunjukkan Indonesia Menjadi lebih baik lagi Kedepannya Cukup sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Saya akhiri saja Wabila hitofiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ya Yang disubatkan Bersama-berapa Bayangkan Terima kasih Terima kasih